Hai halo sahabat pecinta catur kembali lagi di catur talk Indonesia gimana nih kabarnya kawan-kawan semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan ya amin teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi memberikan tentang teori catur karena memang ternyata cukup banyak juga yang meminta teman-teman jadi untuk melengkapi dari teori-teori catur sebelumnya disini juga saya akan membuat cara sekakmat dengan dua gajah untuk itu teman-teman tetap catur talk Indonesia nah teman-teman kita langsung ke inti ya lihat di posisi ini kita akan membangun yang namanya pembatasan jadi kita akan menyudutkan raja hitam dan sebelumnya sekakmat dengan dua gajah hanya bisa dilakukan ketika warna gajah berbeda ya jadi semisal kita punya dua gajah tapi dua-duanya kebetulan berwarna putih itu tidak bisa melakukan sekakmat teman-teman jadi semisal contoh kasus ada promosi pion dan dipromosikan menjadi gajah dan tak menyadari bahwa gajah sebelumnya ialah hanya berwarna putih dan gajah setelah dipromosikan juga berwarna putih maka itu hasilnya draw teman-teman jadi yang kita bahas disini ialah sekakmat dengan dua gajah dimana kita memiliki gajah dengan warna yang berbeda nah disini kita akan melakukan yang namanya cornering atau memojokkan raja dengan membatasi langkah-langkah raja jadi di posisi ini kita bisa memainkan gajah ke h3 dengan jelas mengontrol diagonal penting h3 c8 misal raja berpindah ke e7 maka lihat kita lanjutkan dengan gajah ke f4 maka petak-petak raja sudah dibatasi raja semisal ke f6 disini saya sudah buat petak-petak kemungkinan kita melakukan sekakmat jadi di dalam posisi seperti ini kita akan melakukan sekakmat di halapan nantinya ini namanya tentang k-squares dimana saatnya kita membantu melakukan sekakmat dengan menggerakkan raja ke dalam permainan jadi disini kita dapat menggerakkan raja ke e2 semisal raja ke f7 raja ke e3 raja ke e7 misalkan raja ke d4 raja ke e8 raja ke e5 raja ke f7 dan disini kita memerlukan langkah tempo gajah ke f5 lihat teman-teman tetap mengontrol petak penting petak penting g6 jadi semisal raja ke e7 gajah ke e6 kita mengontrol petak penting f7 dan apabila raja ke f8 lihat teman-teman disini posisi raja sudah mulai terpojok maka dari posisi seperti ini kita tinggal mengeksekusi maka raja hitam kita pojokkan dengan raja mendekat ke f6 raja ke e8 maka kita dapat membatasi langkah raja di petak d8 dengan gajah ke c7 jelas sudah mengontrol petak d8 sehingga satu-satunya raja ialah ke f8 maka gajah ke d7 mengontrol petak e8 raja ke g8 maka lihat kita gajah ke g6 dan di posisi ini kemanapun raja melangkah akan sekak mat semisal raja langsung ke h8 maka kita langsung batasi langkah raja dengan gajah ke d6 sehingga raja ke g8 gajah sekak ke i6 tidak pilihan kecuali ke h8 maka gajah ke i5 sekak mat oke teman-teman jika dalam posisi seperti ini raja langsung ke f8 maka jelas gajah melakukan sekak raja ke g8 gajah ke i6 sekak raja ke h8 dan di akhiri gajah ke i5 sekak mat bagaimana teman-teman cara sekak mat dengan 2 gajah semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang membutuhkan ya dan juga bagi kita semua sahabat pecinta catur nah teman-teman di akhir permainan kita selalu memberikan pajel dan selamat menjawab melalui kolom komentar ya ini dia teman-teman pajelnya temukan langkah terbaik bagi putih lebih tepatnya putih melangkah dan 3 langkah sekak mat tuliskan di kolom komentar dan kita akan mengepin komentar anda bagi yang benar sehingga semua sahabat pecinta catur mengetahui dan demikianlah pelajaran catur sederhana hari ini dari catur tolk indonesia jika kawan-kawan menyukai video catur seperti ini jangan lupa like, subscribe, dan share ya agar kami juga semakin bersemangat dalam membuat video catur selanjutnya dan mari kita support terus percaturan kita indonesia yang semakin jaya salam catur tolk indonesia sampai jumpa pada video berikutnya keep sharing and keep loving bye bye sub indo by broth3rmax